Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, hello gratu So, how's life? Oh, I hope you're always happy and healthy ya teman-teman Oke teman-teman, pada hari ini Hari apa nih? Hari Selasa On Tuesday 23 March 2021 Kita akan mempelajari sains dengan materi What Push and Push Can Do? Atau bagaimana ya cara mendorong dan menarik itu dapat dilakukan Sebelum itu, marilah sama-sama Let's say basmala Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman, sebelum pembelajaran Jangan lupa siapkan untuk hari ini Kedua bukunya ya Student Book Science Dan Activity Book Science Oke, and this is what Push and Pulls can do Bagaimana mendorong dan menarik dapat dilakukan Push and Pulls can move objects in different ways Mendorong dan menarik dapat memindahkan benda dengan cara yang berbeda When you throw a basketball Ketika kamu melempar bola basket For example It start to move Sebagai contoh, itulah benda akan berpindah atau bergerak When you catch a basketball Lalu ketika kamu menangkap bola basketnya It's tough moving Atau Bola basketnya akan terhenti Oke, and this is the example about throw and catch a basketball Nah, ini adalah contoh dari Melempar dan menangkap bola basket The Star Science team is playing basketball Nah, tim dari Star Science-nya sedang melakukan permainan bola basket What are some of the ways Push make the basketball move? Apa saja cara yang membuat Supaya bola basketnya ini dapat berpindah teman-teman Oke, and the another example is Cindy I start to paper plane moving Cindy menerbangkan kertas yang dibentuk menjadi pesawat Nah, itu juga merupakan salah satu contoh agar bendanya dapat berpindah ya Lalu, Majid is playing soccer Majid sedang bermain sepak bola When he kicks the soccer ball Ketika dia menendang bola sepaknya He use a push Dia menggunakan gaya dorong Apa yang akan terjadi ketika bola sepaknya itu ditendang teman-teman Kira-kira apa yang terjadi ya Oke, a push or pull can start an object moving Nah, ternyata ketika si Majidnya ini menendang bola Nah, terjadi gaya dorong atau gaya tarik ya teman-teman Yang dapat memulai sebuah benda agar bergerak When Majid kick the soccer ball Lalu ketika Majid menendang bola sepak tadi It will start to move Itu akan memulai untuk berpindah Apa yang berpindah teman-teman? Majid atau bolanya? Ya, yang berpindah adalah objeknya Nah, objeknya adalah bola Great! Oke, and the next Jamila, I cut the paper plane It has stoop moving Jamila, aku telah menangkap pesawat kertas Hal ini menyebabkan Pesawat kertas tadi Stoop moving Atau berhenti bergerak So, a push or pull Can also stop a moving object Sebuah gaya dorong atau gaya tarik Dapat juga memberhentikan perpindahan dari sebuah objek atau benda ya teman-teman Oke, and then When the goalkeeper catch the ball It stop moving Nah, jadi ketika penjaga gawang menangkap bola It stop moving Atau bolanya berhenti bergerak Oke So, when an object is pushed or pulled in the same direction it is moving It can move faster Ketika sebuah benda itu memiliki gaya dorong atau tarik Dengan arah yang sama It can move faster Atau berarti bendanya dapat bergerak lebih cepat ya teman-teman When Majid push Sharif on a skateboard Sharif will move faster Ketika Majid mendorong Sharif Untuk bermain di atas papan skateboardnya Nah, Sharif akan bergerak lebih cepat Nah, seperti ini contohnya teman-teman Nah, si Majidnya mendorong Sharif di papan skateboard Oke Kalau arahnya sama Berarti it can move faster Atau bergeraknya atau berpindahnya itu dapat menjadi lebih cepat Good job Oke, teman-teman I'm sorry for video Itu atasnya terpotong ya Teman-teman bisa baca di halaman 81 Atau di halaman 81 Oke, mis bacakan ya A push or a pull can also slow down a moving object Sebuah gaya dorong atau tarik dapat juga lambat Slow down itu artinya lambat ya Pada perpindahan benda When the boy below squeeze the brake Ketika anak laki-laki ini menarik rem Atau menarik rem yang di sepeda ya teman-teman The bicycle slow down Sepedanya akan perlahan-lahan dia tidak cepat ya Atau dia melambat What are some other examples Where push and pull can make things move faster or go slower Lalu apa saja contoh lain Ketika gaya dorong dan gaya tarik ini dapat membuat sebuah benda bergerak lebih cepat Atau lebih lambat ya teman-teman Coba contoh lainnya apa ya Nah dan ini contoh dari yang Miss sudah sebutkan tadi Jadi si anak laki-lakinya menarik rem Yang tadinya dia bergerak faster atau dia bergerak lebih cepat Ketika dia menarik rem The bicycle slow down Atau sepedanya bergerak melambat Lalu lama-lama dia akan berhenti kan teman-teman Next, Sharif and Majid are playing tennis Sharif dan Majid sedang bermain tenis What happens to the tennis balls when it is hit From one side of the car to the others Apa yang akan terjadi pada bola tenis ketika dipukul dari satu sisi Lapangan ke sisi lapangan yang lainnya When Sharif hits the ball Ketika Sharif memukul bola tersebut It moves in one direction Bendanya akan berpindah pada satu arah yang sama When Majid hits the ball Hits the ball back Ketika Majid memukul bolanya kembali It moves in another direction Bendanya atau bolanya tadi Akan berpindah pada arah yang berbeda Jadi kalau kita mukul Memukul bola tenis Itu arahnya pasti sama Lalu dipukul balik oleh lawan kita Berarti dipukulnya berbeda Arah dengan yang kita pukul tadi ya teman-teman Nah ini contoh dari si Sharif Yang tadi Miss bilang atau dia Hits the ball Atau memukul bola tenisnya tadi Nah bisa dilihat gambarnya Berarti dia bergerak bolanya pada satu arah yang sama Oke A push or a pull Can change the direction an object is moving Sebuah dorongan atau tarikan Dapat mengubah arah pada perpindahan benda Oke Push or pull Berarti gaya dorong dan gaya tarik Can change the direction Dapat melakukan perpindahan arah An object is moving Pada perpindahan benda Oke Setelah menyimak materi hari ini Teman silahkan siapkan buku Activity book science Activity church Activity 30 Page 64 until 65 Di halaman 64 sampai 65 Oke Di eksersis kali ini Miss akan Menjawab bersama-sama dengan teman-teman ya Jadi setelah video ini Setelah halaman ini Akan ada Pembahasan dari Activity 30 Yuk kita simak sama-sama ya teman-teman Siapkan buku dan juga alat tulis Jangan lupa Dibuka aktivitinya ya Oke Number one What can push and pull do? Look at each picture and complete the sentence Wow Soalnya Tidak terdapat disini So I'm sorry Miss akan bacakan ya A push or pull Can Titik 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 An object Moving Apa kira-kira jawabannya teman-teman? A push or pull can Can start Nah number one The answer is start Start an object moving Next Number two A push or pull can Titik Titik A moving object Gambarnya sedang menangkap bola Jadi jawabannya adalah Stop A push or pull can stop a moving object Sebuah gaya dorong atau tarik dapat memberhentikan Sebuah perpindahan benda That's great That's great Next Number three A push or pull can change the titik-titik-titik In which an object is moving Nah sama seperti contoh tadi yang bermain tenis Apa jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah direction A push or pull Sebuah gaya dorong dan gaya atau gaya tarik Can change Dapat Memindahkan the direction Arah In which an object is moving Dari sebuah benda yang berpindah So the answer is direction Okay And the last number four A push or pull can Titik-titik Up or titik-titik Down a moving object Jawabannya adalah speed dan slow Jadi sebuah gaya dorong atau gaya tarik Dapat mempercepat Atau teman-teman bisa isi faster juga boleh Up or slow Atau tadi memperlambat Slow down a moving object Memperlambat dari pergerakan Atau perpindahan benda Oke teman-teman Apakah sudah semuanya selesai? Number one until number four Oke Good job teman-teman Kalau sudah selesai semua Oke Alhamdulillah Untuk pembelajaran hari ini Dan juga eksersisnya Sudah kita kerjakan bersama-sama ya teman-teman Oke Jangan lupa direportkan kepada Misratna Hasil dari eksersis Yang sudah kita kerjakan bersama-sama So please Let's say Alhamdulillah Alhamdulillah Hirobil Alamin Thanks for your attention Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh